Pemirsa pelaksana tugas Bupati Kabupaten Mampramo Tengah optimis pada tahun 2023 Mampramo Tengah bebas dari malaria. Mohon dapat mengatur dengan baik dan mohon bantuan dari media cetak. Menghadiri kegiatan penandatanganan pencanangan percepatan eliminasi malaria tahun 2027 dan pencanangan percepatan desa kelurahan stok buang air besar sebarang di 11 kabupaten kota Provinsi Papua. Di alaman kantor Bupati Jayapura Senin kemarin, pelaksana tugas Bupati Kabupaten Mampramo Tengah optimis Mampramo Tengah 2023 mendatang bebas dari malaria. Menurut Jonas Kenelak, di Kabupaten Mampramo Tengah saat ini, penyakit malaria masih tinggi berada di distrik yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mampramo Raya. Sementara untuk 4 distrik lainnya sudah tidak ada. Untuk itu dirinya meminta dinas teknis untuk bekerja keras agar memastikan tahun 2023 mendatang Kabupaten Mampramo Tengah bebas dari penyakit malaria. Yang 4 distrik itu sudah malaria sudah bebas, aman. Tetapi yang 1 distrik namanya distrik Taria itu atau Mampeles itu yang masih ada malaria. Karena itu daerahnya panas di daerah perbatasan Mampramo Raya itu. Jadi daerahnya panas sekali. Maka dia malaria ini agak tinggi. Itu yang mungkin kita komikmen, upayakan pemerintah untuk bisa menghilangkan untuk malaria itu caranya bagaimana nanti kita kerjasama dengan dari UNICEF sama-sama dengan pemerintah. Sementara soal pencanangan stop buang air besar, PLT Bupati Yonas Kenelak sampaikan baru satu distrik yang sudah bebas dari stop buang air besar, yakni distrik Ilukwa. Di distrik itu, setiap rumah tangga sudah memiliki jambat. Sedangkan 4 distrik lainnya terus diperjuangkan agar dapat seperti distrik Ilukwa. Yonas sampaikan tentunya pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan akan bekerjasama dengan UNICEF agar pada tahun 2025 mendatang target bebas dari buang air besar sembarang bisa terwujud. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Mabramo Tengah Helda Wali mengatakan, pihaknya sudah melatih kader-kader di distrik mengambili bekerja dengan UNICEF untuk memberikan atau memeriksa masyarakat, sehingga bisa mengetahui jumlah kasus penyakit malaria dan tentu penanganannya. Jadi dengan kader dilibatkan dalam pemeriksaan malaria, berarti kita bisa tahu jumlah penderitaan malaria yang ada di distrik Megambilis. Nah, kemudian yang kedua adalah penyediaan tenaga kesehatan untuk pelatihan untuk mikroskop yang sudah dilatih di lapik esda, dan kami juga dari Dinas Kesehatan juga sudah menyediakan mikroskop untuk pemeriksaan hasil pemeriksaan darah yang ada, yang diambil oleh petugas kami analis di sembilan puskesmas ini. Jadi dari Dinas Kesehatan sendiri kami berkomitmen untuk eliminasi malaria ini harus bisa dikatakan kabupaten kita bebas dari malaria itu di tahun 2023. Kenapa kami berkomitmen seperti itu? Karena kami lihat bahwa kasus yang ada itu hanya di empat distrik itu sudah nilainya nol, yang ada hanya di Megambilis, sehingga perhatian kami khusus hanya di distrik Megambilis. Sebenarnya soal stop buang air besar terus digenjot, di mana 69 kampung, 6 kampung sudah mencanangkan stop buang air besar. Direncanakan pada HKN bulan mendatang, adat ini 30-an kampung akan mendeklarasikan hal yang sama, sehingga tahun ini ditargetkan 40 kampung dideklarasikan tahun ini.